2.281 spesimen, sehingga total spesimen yang kita pereksa sekarang adalah 871.436 orang. Dari pemeriksaan ini, kita mendapatkan data konfirmasi positif 1.301 orang, sehingga totalnya menjadi 60.695 orang. Kalau kita perhatikan distribusi dari penambahan kasus ini adalah sebagai berikut. Jawa Timur hari ini melaporkan kasus baru terkonfirmasi sebanyak 353 orang, dan kemudian juga melaporkan kasus sembuh sebanyak 247 orang. Kemudian Sulawesi Selatan hari ini melaporkan kasus baru terkonfirmasi sebanyak 180 orang, dan melaporkan juga 41 kasus sembuh. DKI Jakarta hari ini melaporkan 140 kasus baru terkonfirmasi dan sembuh 238 orang. Jawa Tengah melaporkan 134 kasus baru dan 50 sembuh. Kalimantan Selatan melaporkan 110 kasus baru dan 28 sembuh. Kalau kita perhatikan, dari 34 provinsi ini ada 16 provinsi yang hari ini melaporkan penambahan kasusnya di bawah 10. Ada 6 provinsi yang hari ini tidak melaporkan ada penambahan kasus. Kemudian beberapa provinsi yang jumlah kasus sembuh dilaporkan lebih banyak daripada kasus terkonfirmasi adalah Nusa Tenggara Barat 23 kasus baru dan 25 sembuh. Banten 21 kasus baru dan 54 sembuh. Kemudian Maluku 7 kasus baru dan 9 sembuh. Riau 4 kasus baru dan 12 sembuh. Kepulauan Riau 3 kasus baru 4 sembuh. Kemudian Kalimantan Barat tidak ada kasus baru, 6 sembuh. Kalimantan Utara tidak ada penambahan kasus baru, dilaporkan 6 kasus sembuh. Kemudian Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah tidak ada penambahan kasus dan 1 sembuh. Sudara-sudara, total sembuh hari ini adalah 901 orang. Sehingga akumulasi keseluruhan menjadi 27.568 orang. Kalau kita perhatikan persentase nasional sembuh sekarang berada di kisaran 42 persen. Namun kalau kemudian kita perhatikan, sudah lebih dari 13 provinsi yang memiliki persentase sembuh di atas 70 persen. Dan angka ini pasti akan naik. Karena proses sembuh ini membutuhkan waktu. Sudara-sudara, banyaknya kasus baru yang kita temukan ini disebabkan karena tracing yang semakin agresif yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Daerah. Disertai dengan testing yang masif dari tracing yang kita dapatkan. Tentunya kasus yang kami laporkan adalah kasus yang konfirmasi positif dari pemeriksaan antikin. Baik dengan menggunakan real-time PCR maupun dengan menggunakan TCM. Karena kasus konfirmasi positif pemeriksaan inilah yang masuk di dalam registrasi untuk pengamatan epidemiologi dunia. Bukan menggunakan hasil pemeriksaan, repites. Repites hanya akan digunakan sebagai tuntunan untuk kita melaksanakan tracing. Dan untuk melihat deteksi dini bagi pekerja migran yang kembali ke tanah air sebelum dilaksanakan pemeriksaan PCR real-time. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ini yang kita lakukan di dalam kaitan dengan upaya untuk menegakkan diagnosa. Pemeriksaan PCR pada kasus COVID-19 sebenarnya ditujukan adalah untuk bagaimana melakukan intervensi bagi kesehatan masyarakat yang ditandai dengan langkah-langkah tracing secara agresif. Pemeriksaan ini tidak ditujukan untuk menentukan protokol layanan klinis di rumah sakit. Dan dari kasus yang kita dapatkan ini, tidak seluruhnya memiliki indikasi untuk dirawat di rumah sakit. Banyak hasil pemeriksaan konfirmasi positif yang kemudian tidak disertai dengan gejala klinis yang diindikasikan untuk kita rawat. Sehingga kita akan memberikan saran untuk melaksanakan kegiatan isolasi secara mandiri di rumah masing-masing. Inilah yang kemudian bisa kita lihat bahwa kapasitas tempat tidur yang kita siapkan untuk menangani COVID-19 ini tidak 100 persen terisi. Pada data terakhir yang kita miliki terisi sebanyak 55,5 persen. Artinya masih ada separuh kapasitas yang belum terisi. Dan kemudian kasus yang dirawat pun tidak seluruhnya masuk dalam kondisi yang berat. Banyak diantaranya yang kondisi sedang atau memang membutuhkan pemantauan dan pengawasan khusus karena ada faktor komorbit yang menyertainya. Saudara-saudara, kasus meninggal hari ini berjumlah 49 orang, sehingga totalnya menjadi 3.036 orang. Dampak sudah kita dapatkan di 453 kabupaten kota di 34 provinsi. Kami masih ketat melakukan pemantauan dari orang yang diduga memiliki kontak erat dengan kasus konfirmasi positif yang kita kenal sebagai ODP, ini sebanyak 38.767. Dan sebagian sudah selesai kita pantau pada kurun 14 hari dan ternyata tidak menunjukkan kejala sakit apapun, maka kita nyatakan tidak kita pantau kembali. Kemudian pasien dalam pengawasan yang kita laksanakan perawatan dan pengawasan ketat, sebanyak 13.609 orang. Saudara-saudara, inilah kinerja data kita. Kita harus melihat secara utuh bukan hanya penambahan kasusnya, tetapi juga penambahan jumlah yang sembuh. Karena ini menjadi penting, karena bisa menggambarkan tentang beban layanan rumah sakit yang sesungguhnya. Saudara-saudara, ikuti perkembangan COVID-19 ini, pada berbagai informasi yang telah kami siapkan secara resmi agar kita semua bisa mengikuti perkembangannya dengan baik. Sekali lagi kami mengingatkan saat ini kita sudah waktunya kembali untuk beraktivitas, tetapi orientasi aktivitas kita adalah aktivitas yang produktif. Oleh karena itu, kami berharap apabila memang aktivitas itu tidak terkait dengan produktivitas kita, sebaiknya ditunda. Karena kita tidak pernah tahu bahwa di lingkungan di luar rumah, kemungkinan ada kasus positif yang berada di tengah-tengah kita. Inilah menjadi sumber penularan untuk kita. Apabila kita melakukan aktivitas yang produktif pun harus dengan mematuhi protokol kesehatan yang kita tentukan. Mari kita melindungi diri kita, menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, ini adalah bagian yang terpenting. Terima kasih telah menonton!